Intro Kapal pengangkut batu bara dan kapal pengangkut kontainer kandas di alur muara perairan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang pada hari Kamis 9 Mei 2024. Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Safrizal, beserta Forkopimda Bubble, turut memantau kondisi dua kapal yang kandas tersebut. Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Safrizal, beserta Forkopimda Bubble, pantau kondisi dua kapal kandas di alur muara perairan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Dua kapal tersebut kandas sejak minggu 5 Mei 2024 lalu, imbasnya kapal logistik kesulitan untuk masuk ke pelabuhan Pangkal Balam. Pemprov Bangka Belitung sudah menerjunkan tim untuk segera mengupayakan agar kapal pengangkut batu bara dapat kembali berlayar. Dangkalnya mulut alur muara Pangkal Balam diketahui berkisar 1,4 meter hingga 1,8 meter. Kapal dalam kondisi penuh sekitar 3.000 ton, sehingga membuat kapal tersangkut tidak bisa berjalan. Untuk memperlancar jalur kapal, tim Sargabungan mengosongkan sebagian muatan dan dipindahkan ke kapal tongkang agar meringankan beban kapal kontainer saat ditarik. Jadi, tadi malam saya dapat laporan mengenai kandasnya kapal kontainer di mulut alur Pangkal Balam ini. Dan itu kandas sejak tanggal 5 dan menutup alur masuk dan keluar menuju pelabuhan Pangkal Balam. Berarti kita sudah ketutup selama 3 hari. Penyebabnya adalah dangkalnya mulut alur berkisar 1,4 sampai dengan 1,8 meter dari permukaan sampai dasar. Pejabat Gubernur Safrijal mengakui, Tipe perairan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung hampir semua alur terjadi penangkalan, termasuk Tanjung Pandan Blitung dan Sadai Bangka Selatan. Pihaknya berupaya, persoalan ini harus segera diatasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari Bangka Pinang Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan.